Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa PGPAU2MJ 2016B Dari kelompok 9 manajemen pembiayaan Saya Iklil Saya Anna Dan saya Safira Oke, kali ini teman-teman tau tidak bagaimana pengertian hingga ke komponen manajemen pembiayaan itu sendiri? Nah, komponen-komponen apa aja sih yang ada di manajemen pembiayaan? Terus apa sih manajemen pembiayaan itu sendiri? Untuk tau lebih lanjut dan lebih rincin, ya mari kita simak penjelasan dari teman kita Saya akan menjelaskan pengertian manajemen pembiayaan Manajemen Berasal dari kata memanaj, yaitu mengatur Di sini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan Tentunya pada lembaga yang ada di Pak Udi Pengertian manajemen pembiayaan adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara Untuk mengatur keuangan sekolah Mulai dari perencanaan Pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, hingga kepertanggungjawaban Keuangan sekolah secara efektif dan efisien Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ada terdapat empat prinsip yang dapat kita simpulkan Yang pertama yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien Empat transparansi tersebut pasti akan terbuka kepada orang tua Jadi sangat berguna untuk membangun kepercayaan terhadap lembaga dengan si orang tua Lalu ada akuntabilitas Akuntabilitas di sini Penggunaan aktivitas lembaga harus benar dan tepat Sehingga nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan Apakah Anda membuat perencanaan dan rencana tersebut tercapai? Bila sudah berhasil Berarti Anda menuju ke arah efektivitas manajemen lembaga Anda Ini yang disebut dengan efektivitas Manakah yang lebih banyak antara pengeluaran dan pemasukan dalam lembaga Anda? Jika banyak pemasukan, lembaga Anda sangat hebat dalam mengolah keuangan Berarti lembaga Anda memiliki prinsip efisien Lalu selanjutnya ada komponen pembiayaan yang terdapat di dalam manajemen pembiayaan PAUD Nah, jadi ada komponen pembiayaan lembaga PAUD Di sini ada 9 poin biaya yang harus kita pertimbangkan nantinya Jika kalian ingin membuat suatu penyelenggara PAUD Ataupun lembaga sekolah lainnya Yang pertama, yaitu ada biaya investasi prasarana Di sini, kalian akan menentukan lokasi mana sih yang akan kita jadikan untuk menyelenggarakan si PAUD tersebut Sehingga si lokasi dan bentukannya yang akan kita pakai Nanti akan mempengaruhi biaya yang akan kita keluarkan nantinya Yang kedua, ada pembangunan sarana gedung Di sini kita juga harus mempertimbangkan biaya dengan syarat gedung yang baik Yang baik untuk anak setiap harinya baca Biaya pembangunan sarana gedung pastinya akan kita menjadi pertimbangan yang sangat besar Karena memiliki biaya yang sangat-sangat besar nantinya Sehingga akan dialokasikan nanti Yang ketiga, ada biaya perizinan Yaitu kalian harus mempertimbangkan juga biaya untuk biaya izin domisili Izin operasional lembaga Hingga nantinya ataupun izin lembaga dan lain-lain Lalu ada yang keempat, yaitu biaya prasarana dan sarana Di sini kalian juga akan mempertimbangkan sarana yang akan nantinya dipakai untuk indoor dan outdoor si lembaga PAUD tersebut Yang kelima, ada sumber daya manusia Di sini jumlah kualitas tenaga sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut Pastinya akan mempengaruhi besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh lembaga Anda Yang keenam, ada biaya operasional Lalu yang keenam, ada biaya operasional Biaya ini yang akan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari yang digunakan di kelas nantinya Seperti nanti misalkan ada air, makanan ringan, alat-alat kebutuhan kelas seperti lem, kertas, gunting, dan lain-lainnya Dan perencanaan biaya operasional ini biasanya dihitung dalam satu hari, satu minggu, atau bulanan Lalu ada biaya promosi Perencanaan biaya promosi sangat penting bagi lembaga yang baru berdiri agar tentunya dikenal oleh masyarakat Misalnya berupa brosur Kita bisa mencari contoh-contoh brosur yang ada di internet Ataupun dapat memasukkannya ke dalam blog ataupun website yang kita akan jadikan referensi bagi orang tua Selain berupa brosur dan website Pertimbangan juga untuk membuat spanduk agar bisa terlihat oleh masyarakat Lalu ada biaya kegiatan terprogram Biaya ini disusun dan ditetapkan setahun atau satu tahun anggaran Misalnya seperti sekolah mengadakan field trip, lomba, perayaan, dan lain-lain Sehingga dapat dialokasikan nantinya di pembiayaan perencanaan manajemen pembiayaan paut Nah yang terakhir adalah biaya lainnya Atau biaya yang di luar perencanaan Biaya ini yang biasanya tidak terduga atau yang dibutuhkan Sewaktu-waktu seperti penggantian alat main, sumbangan, dan lain-lain Terima kasih telah menonton!